Pertempat di Musolatorium Imanoong di Kampung Areng, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, belasan anak-anak mulai dari usia 5 tahun hingga 9 tahun mendapatkan pelajaran agama tambahan dari pengajar bernama Nur Ain Amelia dalam pesantren kilat sebelum waktu berbuka puasa. Anak-anak yang hadir di bekali ilmu agama mulai dari rukun Islam, rukun iman hingga syarat-syarat puasa. Antusias anak-anak sangat tinggi seperti Didit mengaku senang mengikuti pesantren kilat dari awal puasa. Selain diajarkan mengaji, Didit juga ikut pesantren kilat menunggu waktu berbuka puasa. Dari pertama puasa, apa aja sih yang diajarin disini? Pelajar ngaji? Senang gak? Ini adek sambil menunggu waktu buka puasa ya. Untuk menghilangkan rasa bosan anak-anak selama mengikuti pesantren kilat, Nur Ain ini menambahkan materi pembelajaran agama melalui dongeng boneka. Lewat cerita melalui boneka agar anak-anak mendapatkan pesan, misalnya cerita agar patuh terhadap orang tua. Jadi biar gak bosen, biar anak-anak gak, apa namanya, kalau setiap hari materi pasti bosen. Tapi kalau misalnya ada, kenapa saya boneka babak seperti ini, karena biar anak-anak, apa namanya, lewat cerita kita bisa menyampaikan pesan kepada mereka. Ya kan, jadi, apa namanya, misalnya biar patuh sama orang tua, tidak jadi hati berhaka, gitu-gitu. Bangunan musolatorium ini dibangun penggiat astronomi Hendro Setianto, yang memiliki kubah sekaligus bisa difungsikan planetarium. Musolatorium ini berdiri setelah kunjungan peneliti badan hisab rukyat Jawa Barat yang menanyakan keberadaan masjid terdekat.